Pemerintah telah menetapkan aturan untuk tidak lagi menerapkan syarat antigen atau PCR untuk perjalanan domestik. Seperti perjalanan menggunakan kereta api juga sudah mulai diterapkan. Namun bagi warga yang belum vaksinasi dosis kedua, tetap diwajibkan untuk tes antigen atau PCR. KAI Daptu Jumadiun mulai menerapkan ketentuan yang baru dirilis pemerintah beberapa waktu lalu terkait tidak lagi menerapkan syarat antigen atau PCR untuk perjalanan domestik. Bagi penumpang KA yang sudah disuntik dosis vaksin minimal dua kali, tidak perlu lagi tes antigen maupun PCR. Ketentuan tersebut disambut positif oleh para pelaku perjalanan, khususnya moda transportasi KA. Diah Ayu, salah satu penumpang menuturkan jika dirinya cukup terbantu dengan ketentuan tersebut. Pasalnya dirinya termasuk sering menggunakan KA. Meski begitu, juga tetap menerapkan protokol kesehatan selama perjalanan. Saya ketentuan baru saat ini untuk yang sudah vaksin dua kali itu tidak menggunakan rapid test lagi. Cukup memudahkan sementara saya, karena saya juga aktif naik kereta ya, jadi ya cukup memudahkan. Kebetulan juga sudah vaksin dua kali, jadi sangat mudah bagi saya. Kekawatiran mungkin ada ya tetap, tapi ya kembali ke diri sendiri untuk protokolnya lebih dijaga lagi bagi diri sendiri. Manajer Humas Dabtu Jumadun Iksvan Hendri Wintokom jelaskan, bagi yang baru vaksin pertama, maka tetap diwajibkan untuk tes antigen atau PCR. Termasuk bagi mereka yang memiliki komorbit juga harus disertakan surat dokter. Bagi anak-anak di bawah enam tahun harus dengan pengawasan serta prokes yang ketah. Bagi mereka yang sudah mempunyai vaksin minimal dua kali, sudah tidak diberlakukan lagi untuk menunjukkan hasil rapid test antigen ataupun PCR. Namun bagi mereka yang baru vaksinasi satu kali atau dosis pertama, ini tetap diberlakukan untuk menunjukkan hasil negatif rapid test antigen maupun PCR. Untuk rapid test antigen masih berlaku satu kali 24 jam, kemudian PCR tiga kali 20 jam. Meski tidak lagi antigen atau PCR, para penumpang diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Dabtu Jumadun juga tetap menyediakan fasilitas tes antigen bagi penumpang. Chris Wanto, JTV, Madiun.